Sebagian disemayamkan dengan layak, namun sebagian besar disemayamkan secara massal Karena tidak kurang dari 15-20 ribu orang yang hilang saat itu Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Kembali bersama mahasiswa siluman Pada video kali ini, kita akan membahas Tulisan keren dari Yatlesi yang berjudul Kisah Rinjani, si jelita yang pernah mematikan Namun sebelum itu, seperti biasa Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan Tubuh itu terserak di kandang babi Bercampur dalam kotoran dan kubangan lumpur Sebagian sudah membekak dan membusuk Begitu yang ditulis oleh Matthew Paris Penulis dari Saint Albans dalam laporannya Sebagian disemayamkan dengan layak Namun sebagian besar disemayamkan secara massal Karena tidak kurang dari 15-20 ribu orang yang hilang saat itu Persemayaman massal itu sekarang tepat berada di pusat kota London, Inggris Semua batu nisan menunjukkan bahwa kejadian menyedihkan itu Terjadi pada tahun 1258 Yang dikenal karena tahun itu Terjadi anomali dalam cuaca dan iklim Musim panas berubah menjadi dingin Disertai hujan badai yang mengguyur terus-menerus Sehingga menyebabkan banjir yang menggagalkan musim panen Akibatnya kelaparan merajalela Disertai munculnya penyakit endemik Parahnya cuaca kacau seperti itu berlanjut Sampai setidaknya tahun 1261 Sehingga nestapa semakin merajalela Kenyataannya musibah itu bukan hanya di Inggris saja Namun merebak di benua Eropa Dari Italia di selatan sampai Iceland di utara Tak cukup disitu bahkan lintas benua Tidak kurang dari China, Korea, dan Jepang, Vietnam, dan lain-lain Turut kena imbasnya Seperti yang ditulis oleh Hasuma Kagami Dalam The Mirror of the East Chronicle Bahwa di tahun itu panen gagal total Karena cuaca dingin dan hujan ras tanpa henti Laporan juga menyebutkan Bulan gelap total saat terjadi gerhana Kejadian itu terjadi saat itu Dan sudah menjadi keharusan untuk mencari terdakwa yang menjadi penyebabnya Logika yang paling gampang adalah Jika terjadi anomali dalam cuaca Maka yang menjadi penyebab adalah tidak mulusnya pencerahan sinar matahari Yang menuju ke permukaan bumi Dalam pengertian lain Harus ada sebuah penghalang yang cukup besar Sehingga memayungi seluruh permukaan bumi Bentuknya jelas tak mungkin solid atau cair Dan yang paling masuk akal adalah berupa gas Logika berikutnya adalah Emangnya gas apa yang cukup banyak terkandung di bumi? Jawabannya juga mudah Yaitu sulfur alias belerang Yang dengan mudah disemburkan ketika gunung api meletus Jadi kalau begitu Penyebab terjadinya tragedi misterius itu Adalah sebuah gunung Tapi karena ada ribuan gunung api yang ada di muka bumi Sungguh tak mudah untuk menentukan siapa pelaku yang sesungguhnya Pakai logika lagi Karena bencana di belahan bumi utara Maka mestinya gunung tersebut berada di belahan utara Begitu logika para ahli Lalu dibuat penelitian berikutnya Dibuat penggalian di kutub utara Lapisan es abadi yang ada disana berlaku Seperti alat perekam semua kejadian yang ada di masa lalu Tepat pada kolom es yang menuju ke tahun 1257 Bukti itu didapatkan Pada tahun itu Gas sulfur mengendangi atmosfer bumi Bahkan dengan intensitas 2 kali semburan sulfur Gunung Tambora di tahun 1815 Yang juga dikenal sebagai tahun tanpa musim panas Tahun yang dingin dan gelap mencekam Seraya melahirkan tulisan seram novel Frankenstein Juga melempuhkan pasukan Napoleon Yang terjebak musim dingin mematikan Temuan pada kolom es tahun 1257 Mencatat 2 kali lebih hebat dari Gunung Tambora Letusan dasyat yang tercatat di jaman modern Yang masuk dalam Volcano Eruption Index atau VEI Dalam skala 7 Atau menyemburkan material pada setidaknya 100 km kubik Perlu diketahui Letusan dasyat Gunung Krakatau Hanya menyemburkan sekitar 18-25 km kubik Sedang Tambora Diperkirakan 1500 km kubik Alias 6 kali lebih dasyat dari Krakatau Nah, Gunung Misterius ini Bahkan 2 kali lebih hebat dari Tambora Atau 12 Krakatau meletus bareng-bareng Hitung punya hitung Semburan gasnya mencapai 158 juta ton sulfur ke udara Menurunkan suhu global sebesar 2 derajat Celsius Bersamaan dengan itu Ditambah dengan semburan gas klorin sebanyak 227 juta ton Dan bromin 1,3 juta ton Yang sangat berbahaya Kedua gas ini membuat lapisan ozon di atmosfer Akan terluka dan rusak parah Lubang pada ozon Akan membuat sinar kosmik melaju tanpa penghalang Bombardemen sinar ultraviolet Sampai sinar X Yang bisa mencederai makhluk hidup Di tingkat mikroseluler Satu hal lain yang tak kalah pentingnya adalah Bumi memasuki zaman es kecil Yang entah kebetulan atau tidak Dimulai pada tahun 1250-an Selama 600 tahun Dan berakhir pada tahun 1850-an Dengan kata lain apakah sang gunung pembunuh ini pula Yang memicu awal zaman es kecil ini Yang tentu ditambah dengan beberapa variable lainnya Baik dalam bentuk retetan letusan hebat gunung-gunung lainnya Seperti Tambora di tahun 1815 Selain adanya siklus jumlah sunspot pada matahari Yang juga mengalami penurunan intensitas dengan drastis Singkat kata Gunung-gunung di belahan bumi utara Dijajarkan menjadi tersangka Satu persatu diteliti Dicari bukti-bukti yang memberatkan Untuk segera dijadikan terdakwa Dan diajukan kemenja sidang pengadilan Salah satunya adalah dengan memakai sidik jari Sebuah alat bukti yang ditemukan kedalaman lapisan es di gutub utara Pada kolom tahun 1257 Dimana komposisi kimianya harus sama persis Gunung Tofuah di Tionghoa El Chichon di Meksiko Quilotoa di Ecuador Ocatania di New Zealand Bahkan Harat di Arabia dan lain-lain Segera menjadi tersangka Dihubungkan dengan dasyatnya Letusan yang mungkin ditembulkan Para ahli geologi sedunia Segera menghubungi sang tersangka Seraya mencari bukti Langsung ke lapangan Namun bukti tidak ditemukan Mereka semua hanya menjadi tersangka Namun tak bisa dipidanakan Cliff Oppenheimer Geolog terkemuka dari Cambridge University Mengungkapkan bahwa letusan ini sedemikian dasyat Yang terhebat dalam 7.000 tahun terakhir Harus menyisakan lubang kaldera Sisa letusan yang berdiameter setidaknya 6 km Semua garu-garu kepala Rasa frustasi para saintifis itu diungkap oleh Thomas Crowley Ahli geologi dari Edinburgh University Namun terobosan itu segera datang Digegas oleh French Levitz Dan Pentel Charbonne Universitas Perancis Yang kembali mencoba menyatukan semua informasi yang ada Penggalian di Kutub Selatan dilakukan Dan tepat pada kolom S di tahun 1257 Ternyata sidik jari yang ada di Kutub Atara Juga persis sama ditemukan di Kutub Selatan Haa artinya adalah Jika semburan mengarah ke belahan bumi utara dan selatan pebarengan Maka asal semburan mestilah dari lokasi di sekitar Katolistiwa Alias tengah-tengah bumi Jumlah tersangka segera mencuut drastis Dan pada tahun 2012 Terdakwa itu baru diputuskan Dia bernama Rinjani Ya Rinjani si jelita dari Lombok Dia itu dulunya ternyata monster menakutkan Sidik jari geokimia yang ditemukan di Kutub Utara dan Selatan Bumi Sama persis dengan peninggalan letusan Rinjani di masa lalu Penelitian lanjutan dalam sejarah lokal Ditemukan dalam guratan daun lontar Atau babat lombok Yang membenarkan bahwa kala itu Terjadi letusan teramat dasyat Dalam daun lontar tertulis Rumah-rumah hancur dan hanyut menjadi laut Kerajaan Lombok dengan ibu kotanya Parmatan hancur dan terkubur dalam debu Bukan tak mungkin Puing renuntuhan itu masih ada dan terkubur puluhan meter dalam tanah Hal yang sangat umum terjadi pada bencana semacam itu Kilah Cliff Oppenheimer Bencana yang menghancurkan Lombok Dan merempet ke Pulau Bali Terbukti saat itu di tahun 1280-an Raja Kartanegara Dedy Songosari menyerang Bali Mereka segera tahluk dengan perlawanan yang kurang berarti Ternyata si jelita Rinjani dulunya bernama Samalas Gunung yang sangat tinggi Puncak Rinjani yang kita kenal sekarang dan berketinggian 3726 MDPL Dari pandangan mata saja kita tahu bahwa puncak itu Dulunya adalah lereng gunung yang lebih tinggi lagi Puncak Rinjani yang ada saat ini adalah lereng Sisa latusan dari Gunung Samalas di tahun 1257 Yang membuat kaldera berdiameter sekitar 6 km Dengan danau segera anak yang berkedalaman 200 meter di dalamnya Dari kaldera menyembul gunung baru jari Setinggi 325 meter dari dasal kaldera Sebelum itu di lokasi yang sama berdiri gunung Samalas Yang ketinggiannya 4200 MDPL Atau 500 meter lebih tinggi dari gunung Rinjani Jadi begitulah sedikit kisah Rinjani Si jelita yang pernah mematikan Ditulis oleh Yed Lesi Percaya gak percaya? Kembali ke pribadi masing-masing Tetap berhati-hati di dalam setiap pendakian Karena setiap gunung pasti menyimpan berbagai hal-hal yang misterius Buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian Atau apapun itu Bisa kirimkan ke email yang ada di deskripsi Atau bisa juga DM di Instagram Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam setahari Mahasiswa siluman Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!